Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Nasib 3 pemain PSM Makassar Di tengah sengitnya persaingan di antar lini PSM Makassar, membuat 3 pemain ini nasibnya simpang siur atau masih abu-abu. 3 pemain PSM Makassar tersebut ialah Harlan Suardi, sebagai keeper, gelandang bertahan Rizky Pelu, dan gelandang serang M. Rafli Asro. Ketiganya dipinjamkan untuk mendapat menit bermain. Pasalnya, persaingan di ketiga posisi tersebut sangat sengit. Untuk diketahui, Harlan dan Rafli dipinjamkan ke Klub Liga 2, sedangkan Rizky Pelu berlabuh ke Rans Musantara FC. Harlan didatangkan PSM Makassar dari persijab Jepara pada musim 2022-2023, dengan misi menambah kedalaman penjaga gawang Juku Eja, lantara, waktu itu PSM ditinggal dua penjaga gawang Hilman Shah dan Shaiful Shamsuddin. Walaupun cuma bermain sekali bersama PSM Makassar, Harlan sempat merasakan menjuarai Liga 1 musim 2022-2023 bersama PSM Makassar. Namun, di awal musim 2023-2024 Harlan dipinjamkan ke Klumkasta II Bekasi FC, karena kalah bersaing dengan Reza Arya. Di Klub Bekasi FC, Harlan menjadi andalan di bawah mistar gawang, sehingga mampu membukukan 16 laga dengan 57 penyelamatan, dan menorehkan 5 clean sheet. Kemudian M. Rafli Asrul diorbitkan ke tim senior PSM sejak 2021-2022. Namun pemain alumni Garuda selek ini, sulit mendapat tempat di posisi gelandang serang karena harus bermain dengan yang menjadi top skor PSM saat ini yaitu Kenzo Nambu, makanya dipinjamkan ke Bekasi FC untuk mendapat pengalaman bermain. Di Bekasi FC, M. Rafli Asrul mampu mencatatkan 14 laga dengan durasi 460 menit. Sedangkan Rizky Pelu kembali ke PSM Makassar di awal musim lalu, namun, nasib kurang beruntung didapat Rizky Pelu. Sama halnya dengan M. Rafli Asrul, Rizky Pelu gagal bersaing di lapangan tengah, dan beberapa kali absen juga dikarenakan cedera. Kemudian Rizky Pelu dipinjamkan ke Rans Nusantara FC, di pertengahan musim. Bersama Rans Rizky Pelu bermain 13 pertandingan hanya mampu menciptakan 1 asis saja. Kini nasib ketiga pemain tersebut, masih simpang siur bersama PSM Makassar, padahal ketiganya dikontrak dengan jangka panjang. Harlan dan Rafli berakhir pada 2026, sedangkan Rizky Pelu berakhir pada 2025. Mirisnya, ketiganya itu belum tentu masuk skema pelatih untuk mengarungi musim 2024 per 2025 nanti. Di opsi lain, bisa saja ketiganya dipinjamkan lagi, atau PSM buka bandrol buat ketiga pemain tersebut. Tentu Laskar finisi akan mendapat keuntungan kalau saja ketiga pemain tersebut ditebus. Diketahui untuk keeper Harlan ia masih terikat kontrak sampai 2026, bersama PSM Makassar. Namun, ia menjadi incaran 5 klub, 2 klub dari Liga 1, dan 3 klub dari Liga 2. Namun, pemain yang berposisi penjaga gawang ini enggan merinci klub yang menginginkan tenaganya. Saya masih ada kontrak setahun lagi, ada beberapa klub yang menawar, baik dari Liga 1 maupun Liga 2. Katanya saat dihubungi WhatsApp, selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Menurut pengamat sepak bola asegap Razak, nasib ketiganya berada di tangan pelatih Bernando Tavares. Pastinya dilihat dari potensi dan kontribusi bisa diberikan kepada tim, kalau pelatih butuh ditarik kembali, mereka bisa membuktikan diri dulu di pramusim, katanya. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.